Ratusan siswa sekolah di Magetan, Jawa Timur, selasa pagi mengalami kesurupan masal. Peristiwa terjadi saat pihak sekolah menggelar istigosa di halaman sekolah. Ratusan siswa sekolah menengah kejuruan negeri 1 Magetan selasa pagi mengalami kesurupan masal. Peristiwa ini bermula saat pihak sekolah mengadakan kegiatan ekstra kulikuler, pendararan tim tatib di halaman sekolah. Saat itu ada empat siswa sekolah peserta pendararan yang pingsan. Namun saat terbangun, siswa tersebut tiba-tiba kesurupan dan berteriak-teriak hingga membuat para guru dan siswa panik. Panitia kemudian memutuskan untuk memulangkan keempat siswa tersebut ke rumahnya setelah kondisi mereka tenang. Namun saat digelar acara doa bersama selasa pagi, keempat siswa tersebut kembali mengalami kesurupan dan kali ini merembet keratusan siswa lainnya. Kejadian ini membuat pihak sekolah kewalahan untuk mengobati para siswa yang kesurupan. Pas saat acara kumpul bersama ya, pensi itu loh. Nah itu ada yang kesurupan. Terus sampai jam, terus masih bertambah sampai berapa siswa itu. Menurut Kepala Sekolah SMKN Satu Magetan, ada sekitar 1.700 siswa sekolah yang mengikuti acara doa bersama. Pasca empat siswa kesurupan beberapa hari lalu. Namun di tengah acara istiqozah, sejumlah siswa kembali mengalami kesurupan hingga menular keratusan siswa lainnya. Puluhan orang pintar telah didatangkan untuk membantu mengobati siswa yang kesurupan. Namun upaya tersebut gagal. Jumat malam satu itu ada kegiatan keterunaan. Ya menghinap seperti pramuka, perjusa atau persami itu ya. Menghinap dan sebagainya itu kan mayoritas kelas 10. Waktu itu kejadiannya malam Sabtu itu ada sekitar 7 atau 8 anak. Karena kejadian itu, makanya kami buru-buru itu untuk menjaga selanjutnya supaya tidak terjadi seperti ini. Maka pagi tadi kami adakan doa bersama. Kasus kesurupan di halaman sekolah SMKN Satu Magetan memang kerap terjadi. Namun kejadian kali ini merupakan yang paling banyak. Indem Tohari, Magetan.